Dua orang pelaku pencuri sepeda motor berhasil diringkus petugas. Satu diantaranya dilumpuhkan dengan timba panas diakibatkan nekat melawan saat akan diamankan. Dua pria bernama Irpan Susanto dan Mus Mulyadi warga Kelurahan Penyengat rendah ditangkap Polsek Kota Baru atas kasus pencurian sepeda motor. Bahkan satu orang pelaku yakni Irpan Susanto ditembak polisi karena melawan saat akan ditangkap. Kapolsek Kota Baru AKP Afrito mengatakan kedua pelaku ditangkap atas pencurian satu unit sepeda motor di parkiran hotel Golden Harvest. Pelaku mencuri dengan menggunakan kunci letter T dan sebuah martil. Kedua pelaku nekat melakukan aksi pencurian di saat kondisi parkiran dalam keadaan sepi. Kapolsek Kota Baru AKP Afrito mengatakan penyidik masih melakukan pendalaman adanya korban lainnya. Pelaku dikenakan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman di atas lima tahun kurungan penjara. Jadi palu dia gunakan untuk membuka kembok, arit dia bawa untuk jaga-jaga. TKP sedang kita kembangkan, tidak menentuk kemungkinan ada TKP-TKP lainnya. Masih kita kembangkan, jadi masih belum bisa kita buka di sini karena masih dalam proses pengembangan. Terima kasih.